Bukannya meningkatkan stamina, daging lutung justru rentan meneluarkan penyakit pada manusia yang memakannya. Seiring berakhiran segmen ini berakhir pula reportasi investigasi kali ini. Saksikan terus reportasi investigasi. Siap Sabtu dan Minggu pukul 16 lewat 45 menit, Waktu Indonesia Berat hanya di TransTV. Saya Evan Kurnia, sampai jumpa. Entah dari mana mitos daging lutung sebagai pembangkit stamina itu berasal. Namun sudah sejak lama, lutung diburu untuk dijadikan obat kejantanan para pria. Selain perburuan yang mungkin ditangkap dan dikonsumsi itu memang ada sebagian yang dikonsumsi untuk dibuat penggantinya daging. Karena mungkin ada faktor mahalnya daging sampai bisa dibuat mentol bakso dan sebagainya. Mungkin itu salah satu pemejunya sampai kenapa lutung itu diburu juga seperti itu. Namun, alih-alih menggencut stamina. Daging lutung ternyata berpotensi menyebarkan penyakit pada manusia yang menyantapnya. Kalau misalnya dia itu terinfeksi, baru dia berbahaya. Sama seperti kita memelihara kucing, memelihara ayam. Apabila dia membawa toxoplasmosis, ya toxonya akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apalagi kalau ibu itu sedang hamil, itu sangat berbahaya dengan perkembangan caninnya. Nah, lutung pun demikian. Kalau dia terinfeksi oleh mikroba-mikroba tertentu, dan itu sangat infeksius, maka kita juga bisa terinfeksi. Namun, benarkah daging lutung berkasiat memberikan kekuatan ekstra bagi kaum adam? Sayangnya, hal itu memang benar-benar mitos semata. Pada prinsipnya itu, hewan itu kan mempunyai beberapa susunan asam amino, protein hewani. Sebenarnya pada prinsipnya, semua yang ada protein hewani-nya itu mengandung asam amino esensial. Dan pada prinsipnya sama saja sebetulnya. Jadi, kalau mau makan daging ayam, daging lutung, daging kambing, daging sapi, itu sebetulnya kandungannya sama. Tak ada data pasti berapa banyak lutung yang diburu untuk dijadikan hidangan. Namun, di wilayah warik saja, paling tidak ada 70 kelompok kecil pemburu liar. Warik dan 3 orang temannya, setiap bulan rata-rata bisa membunuh sedikitnya 4 ekor lutung. Terusik oleh derasnya perburuan lutung, kami mendatangi kantor Balai Besar Konservasi Alam BKSDA daerah di Jawa Timur. Upaya penjagaan perburuan liar terus dilakukan. Ada beberapa hal ya, memang pertama, memang kami ingin mengawankan kawasan di mana lutung itu berada. Jadi itu, terutama di Jakar Alam itu kami awasi, kami bina, itu yang pertama. Kedua, kalau yang di pasaran, ini terkait dengan yang di luar kawasan konservasi, itu kami mau nggak mau, ada titik tentu yang bisa kami lakukan, terutama di Breda. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, melarang perburuan hewan langka dan dilindungi seperti lutung. Kalau ada hewan itu dilindungi, ya, kalau memang itu ada kesengajaan dan macam kami, akan terempuan 5 tahun penjara. Namun sayang, jerat hukum tak mampu meredam aksi perburuan liar. Apalagi peminat daging lutung masih terus ada. Mencegah punahnya lutung dari hutan-hutan di Indonesia bukan semata-mata tugas pemerintah. Masyarakat punya kewajiban yang sama untuk menjaga kelestarian alam, termasuk mencegah punahnya lutung. Tim Reportase Investigasi Kejahatan menggunakan gendam atau hipnotis kini mengincar pengunjung di tempat-tempat ramai. Mall dan restoran adalah tempat-tempat rawan yang sering dijadikan tempat operasi penjahat hipnotis. Simak penelusurannya dalam Reportase Investigasi Minggu, 31 Maret 2013, pukul 16 lebih 45 menit, Waktu Indonesia Bagian Barat di TransTV.